Hai Assalamualaikum Hai semua kembali lagi di channel aku Dapur Memayar nih di video kali ini kita mau bikin bolu kukus mini yang sangat cantik dan lembut banget ini sangat cocok dijadikan ide jualan atau hidangan saat ada acara keluarga mau tahu cara buat dan apa saja bahannya yuk ikuti videonya sampai selesai sebelumnya jangan lupa subscribe like comment dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video dari kami selanjutnya Terima kasih langkah pertama siapkan wadah lalu masukkan tiga butir telur 12 sendok makan gula pasir atau setara dengan 180 gram seperempat sendok teh vanili bubuk boleh diganti dengan vanilla cair 1 sendok TSP teman-teman boleh menggunakan TBM atau ovalet kemudian keempat bahan ini kita mix hingga mengembang kental putih berjejak selama 5-7 menit atau disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing nah seperti ini sudah cukup ya sudah kental putih berjejak kemudian mixernya kita pinggirkan dulu selanjutnya masukkan 20 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 200 gram jadi sendoknya seperti ini ya teman-teman tidak munjung dan tidak beres juga sebelumnya kita ayak dulu tepungnya supaya nanti tidak ada bahan yang bergerindil tepungnya kita masukkan sebahagia dulu kemudian ini kita mixer kembali sebentar asalkan tercampur rata aja sebelum dihidupkan mixernya ini kita aduk-aduk dulu ya teman-teman supaya tepungnya tidak berhampuran keluar seperti ini cukup selanjutnya masukkan sisa tepung tambahkan 1,4 sendok teh baking powder untuk penggunaan baking powder boleh di-skip ya teman-teman kalau nggak ada nah kemudian ini kita aduk-aduk dulu menggunakan mixer selanjutnya masukkan satu bungkus santan instan 65 mili masukkan 130 gram margarin yang sudah dilelehkan teman-teman boleh menggunakan butter atau miyak sayur kemudian ini kita aduk-aduk dulu sebelum dihidupkan mixernya ini kita mixer sebentar aja ya teman-teman asalkan tercampur rata aja nah seperti ini sudah cukup ya teman-teman kemudian mixernya kita pisahkan dulu selanjutnya aku aduk menggunakan spatula dengan teknik aduk balik seperti ini untuk memastikan adonan adonan sudah tercampur rata nah kira-kira seperti ini sudah ya kemudian adonan ini kita bagi tiga sama rata untuk adonan yang pertama aku beri pasta red velvet secukupnya kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata untuk adonan yang kedua kita beri pasta mocha secukupnya aduk lagi hingga tercampur rata untuk adonan yang ketiga kita biarkan original ya teman-teman tidak kita kasih warna kemudian ini kita pinggirkan dulu disini aku sudah siapkan cetakan putu ayu seperti ini yang sudah aku isi dengan minyak goreng tipis-tipis langsung aja kita tuangkan adonan secara bergantian seperti ini teman-teman boleh menggunakan piping bag ya tuangkan adonannya ke dalam plastik segitiga supaya lebih mudah saya menuangkannya ke dalam cetakan isinya jangan penuh ya teman-teman karena nanti bolunya mengembang selanjutnya lakukan hal yang sama sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati nah jika sudah selesai semua ini adonannya kita hentakan beberapa kali supaya udara yang terperangkap dalam adonan keluar sebelumnya kukusan sudah kita panaskan selanjutnya langsung aja kita masukkan adonan kuenya kukus kue selama 20 menit atau hingga kue matang dengan api sedang sendrum kecil jangan lupa tutup kukusan di alasi serbet supaya nanti uap airnya tidak menetes ke dalam kue setelah 20 menit ini kuenya sudah matang hasilnya cantik banget ya teman-teman menu menu kemudian keluarkan kue dari kukusan dan kita kukus lagi sisa kue berikutnya sambil menunggu sisa adonan kue yang lain lagi dikukus kita keluarkan dulu kue yang sudah matang dari cetakan cara mengeluarkannya sangat mudah ya teman-teman cukup kita pencet-pencet aja pinggirnya seperti ini nah kira-kira seperti ini ya wow cantik banget ya lembut banget gimana teman-teman mudah kan cara buatnya silahkan coba di rumah ya bahannya sangat ekonomis dan mudah didapat kue ini sangat cocok dijadikan ide jualan atau hidangan saat ada acara keluarga nah ini kuenya sudah selesai kita masak semua satu resep ini menghasilkan 20 buah kue kue ini sangat cantik dan enak banget lembut empuk terima kasih yang sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat selamat mencoba sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum selamat menikmati 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 selamat menikmati